Halo teman-teman semua melanjutkan materi CSS sebelumnya yaitu yang akan saya bahas pada episode kali ini yaitu mengenai penulisan secara detail ID dan kelas bagaimana membuat susunan kelas terstruktur seperti ini jadi ada di parent, child, dan child yang berikutnya seperti itu dan juga bagaimana menerapkan konsep hyperlink disini ada link menggunakan link dengan elemen juga dengan kelas dan juga bagaimana pengenalan dasar tentang atribut dasar CSS yaitu background image background color font size, dan seterusnya sampai text indent untuk lebih jelasnya mari kita menuju TKP oke ya pada episode sebelumnya saya sudah singgung permasalahan penulisan kelas dan ID tapi pada episode sebelumnya itu tidak maksimal belum maksimal jadi sekarang saya akan maksimalkan bagaimana penulisan kelas dan ID seperti itu pada episode kali ini saya akan fokus pada saya akan fokus pada kelas ID hyperlink dan atribut ya atribut image maksudnya atribut background text dan font seperti itu oke kita mulai dulu pertama ini dengan penulisan kelas dan ID ya ini dia episode sebelumnya saya ulangi lagi kelas itu dimulai dengan dot ya dot baru nama kelas sedangkan ID dimulai dengan tanda crash baru nama ID nya seperti itu penerapannya ID 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 sama dengan nama ID nya ya C1 misalnya seperti itu nah kalau kelas kelas sama dengan nama kelasnya yaitu C1 misalnya seperti itu oke sekarang saya membuat dokumen baru ya sekarang saya buat ini style type sama dengan text dot CSS sekarang saya akan menggabungkan elemen ya selektor elemen ya dengan selektor kelas seperti ini misalnya saya buat P P dot 1 P nya merupakan elemen HTML ya sedangkan dot satunya ya dot satunya ini merupakan nama kelas saya gabung seperti ini dan selamat selamat menikmati 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 barter 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 disini yellow misalnya yellow oke terus saya buat disini font size-nya font size misalnya 28pt seperti itu oke ya Nah bagaimana cara menerapkan konsep yang sifatnya itu tersusun ya seperti ini dot pertama dot kedua ya pengertiannya definisinya begini maksudnya ya Hai pertama ini merupakan alasnya atau groundnya sedangkan kedua ini bagian atasnya jadi bagian dasarnya yaitu berupa barder 2px solid nah nilainya ini ya bar nilainya yaitu atribut barder dengan nilai 2px ya ketebalan garisnya solid-solid utuh nanti masalahnya dia terputus-putus ya dengan warna hitam ya Nah disini Hai dilanjutkan dengan dot pertama dot kedua bahwa ini satu rangkaian dimana yang kedua mengambil ya mengambil nilai dari yang pertama jadi yang kedua itu nilainya nilainya cuma background strip color dot yellow eh titik 2 yellow dan font size 28pt seperti itu atau 28 poin ya jadi ya kelas kedua ini nilainya background dan font font size sedangkan yang pertama barder 2px bagaimana cara penulisannya mungkin ini tidak asing ya bagi yang sudah sering melihat ya gini penulisannya ini saya gunakan div aja ya div ya karena ada kelas saya buat kelas ini sudah tidak udah familiar sekali ya kalau yang sudah kenal bootstrap ya pertama spasi nah kedua ya jadi ini menetapkan pertama kita mengambil ya kan pengambil ya Hai kelas yang pertama sedangkan yang spasi kedua mengambil ya kan Hai kelas yang kedua seperti itu ini saya dupuk eh contoh contoh kelas Hai kelas bersusun seperti itu ya susun saya slash div oke ya kita coba Hai nah ya oke ya sekarang jadi permasalahan pasti banyak yang berpikir seperti ini kenapa harus tersusun seperti ini kenapa tidak disatukan saja background color font size pada area atau kelas pertama atau kebalikannya yang pertamanya enggak usah lah langsung aja kedua barrennya masuk kedua mesti pasti akan berpikir seperti itu banyak seperti ini permasalahannya begini Hai apabila dalam suatu penulisan sinta misalnya begini ya eh saya buat begini ini saya satikan satu misalnya saya buat ketiga hai 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 saya masukkan hai 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 saya masukkan Hai misalnya seperti ini ya Hai barbarnya saya jadikan satu nah sekarang keempat misalnya di keempat juga barbarnya akan diterapkan Hai apa mungkin saya harus buat seperti ini juga Hai 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 ya kalau hanya cuma cukup barbarnya Hai enggak terlalu bermasalah permasalahannya jika banyak lagi di atribut-atribut yang harus di copy paste untuk misalnya kelima ke enam terus misalnya disini di barter di barter nih selain barter ada mungkin padding ada mungkin text decoration dan seterusnya banyak sekali disana atribut yang dibutuhkan coba bayangkan berapa banyak yang harus saya copy ya kan copy paste copy paste di kelas-kelas berikutnya karena apa karena kelas-kelas berikutnya juga membutuhkan membutuhkan atribut-atribut itu itu tidak efisien maka untuk mengefisienkan cukup sekali mana yang menjadi landasan utamanya atau perannya ibarat seperti itu ya nah perannya mana gitu loh menjadi batasan peran sedangkan yang berikutnya itu cailnya anak-anaknya seperti itu jadi nanti namanya peran itu tidak perlu banyak di copy copy lagi jadi itulah yang yang menjadikan kenapa harus bersistim casket seperti ini ya jadi casket itu kalau hanya seperti ini misalnya 1.2 itu enggak kelihatan casketnya casketnya itu akan terlihat seperti ini 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 parent ini jadi ada susunan dari parent ke child seperti itu ya childnya mana kedua nanti ada lagi mungkin dot pertama dot ketiga nah pasti akan mengikuti induknya yaitu bar dari ini nah seperti itu anggaplah seperti konsep kelas ya seperti itu jadi ada yang namanya Hai in her instance nya ya kan dari objeknya dari kelasnya induk ya terus nanti ada anak-anaknya seperti itu anggap seperti itu ini tidak efisien kalau misalnya saya buat disini misalnya ada lagi di sini eh teks decoration seperti itu Hai mena underline misalnya terus mungkin di sini ada lagi font style nah seperti itu saya telik misalnya disini saya buat ya terus lagi ada teks inden dan seluruhnya mungkin nggak kita langsung copy ini lagi copy ini lagi copy ini lagi jelas-jelas dia efisien andai kata ada perubahan mendasar yang dilubah hanya bardernya saja 1px berarti saya harus mengganti di setiap kelas ini 1px 1px nggak mungkin itu tidak efektif sekali dalam dalam suatu pengerjaan sintak ya seperti itu inilah yang yang harus dipahami kenapa harus membuat suatu sistem yang tersusun ya atau hirarki dari parent ke child dan seterusnya seperti itu jadi itulah alasannya mendasar ya kenapa harus ada sistem seperti ini dot pertama dot kedua ya itulah menjadi alasan Oke berikutnya yaitu apakah konsep yang seperti ini dot pertama ya konsep yang kelas tersusun ini ya yang sehingga cascading ini bisa diterapkan pada ID jawabannya tidak ya tapi bagaimana kalau mau menerapkan konsep cascade penerapannya ada di sisi HTML nya misalnya begini ini untuk untuk ini untuk meyakinkan kalian kalian saya akan coba begini ya ya akan ganti ini jadi ID hai 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 ini saya ganti crash Hai saya ganti crash Hai saya ganti crash Hai ganti crash Hai gini ya terus sekarang saya buat begini hai 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 ini saya ganti ID Hai nah ininya bersusun bukan contoh kelas person tapi ID di sini kita masukkan di sini kita masukkan ini hai 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 mengapa demikian ya ya memang hanya diperuntukkan untuk kelas nah lalu bagaimana kalau saya membuat susunan hirarki susunan hirarki seperti yang pada kelas itu bisa dilakukan di tatanan penerapannya ya di tatanan penerapannya atau di area HTML nya begini maksudnya Hai saya buat sini ini pertama yang ini saya buat kedua Hai nah seperti ini ya pertama kedua nah disini Hai saya masukkan begini ID pertama hai 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 Oke ini nggak usah ada misalnya tak dulu ya terus disini saya nah seperti ini kita buat lagi disini div 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 ID nah disini kita masuk yang kedua hai 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 nah seleskip pasti sudah banyak yang tahu ya penulisan-penulisan seperti ini ini karena sangat populer sekali kalau di bootstrap dan mungkin eh apa yang namanya penulisan-penulisan atau sitak CSS lainnya ya Hai saya simpan sini ya save hai 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 nah ya Hai hasilnya sama Hai konsep ini bisa juga berlaku untuk yang kelas jadi kelas itu bisa melakukan konsep seperti yang ini ya yang dot pertama dot kedua atau menggunakan konsep yang seperti ini kita Hai coba Hai tanah berhubung saya menggunakan kelas ya berarti disini harus yang beda ya di sini saya buat misalnya Hai pertama satu pertama dua pertama dua terus ini pertama dua disini kedua-dua misalnya seperti itu kalau di sini untuk membedakan ini saya ganti green-nya hai 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 ini pertama tapi ininya kelas pertama dua kelas kedua dua oke gak usah ada nah seperti ini kita refresh nah ya bisa ya sama yang menjadi pertanyaannya apakah ini hanya terbatas pada apa ya dua tingkat ya misalnya pertama kedua hanya itu misalnya boleh gak kalau ditambahkan misalnya ketiga ya bisa bisa ya misalnya begini saya kembangkan lagi begini disini ada dot ketiga seperti ini buat tadi sudah backgroundnya font size nya sudah nah disini misalnya pengaturan text dalam konteks misalnya text decoration text decoration misalnya disini saya buat misalnya overline misalnya ya overline jadi garis di atas misalnya seperti itu misalnya ada ada juga disini yang keempat misalnya oh jangan gini ini ketiga ya ketiga terusnya disini misalnya ketiga satu ini ketiga dua misalnya yang ketiga dua ini bukannya overline tapi underline misalnya seperti itu oke ya underline misalnya oke sekarang kita buat bagaimana penulisannya penulisannya ya penulisannya seperti ini sama halnya yang ini saya copy kelas bersusun terus 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 susun tiga misalnya tulis disini ketiga satu terus yang disini saya buat ketiga dua strip satu disini saya buat strip dua oke saya coba save nah ya ini gak kelihatan underline ini underline ini ini overline yang ini underline nah kalau misalnya ini yang ininya kita ganti aja line true misalnya line true saya tulis yang ininya supaya jelas jadi ini bukannya garis bawah tetapi disininya saya ganti supaya kelihatan ya line true line true nah ini oke ya jadi dicontreng barangnya seperti itu teksnya nah ya jadi tidak ada batasannya ya terus pertingkat nah ini kelihatan cascadnya inilah yang dimaksud cascad style sheet ya lembar kerja atau lembar bukan lembar kerja lembar yang bisa dibuat disusun ya tersusun ya tersusun dari atas sampai ke bawah dan seterusnya seperti itu ya maksudnya cascad kalau misalnya itu kan luapan air dari atas ke bawah kalau diterjemahkan ininya letterbox nya kata bahasa inggrisnya seperti itu jadi ini tidak ada batasannya jadi disini kelihatan kenulisannya mesti seperti ini kenapa lebih efektif mana sebenarnya penulisannya seperti ini atau yang seperti ini yang pertama kedua begini ini sebenarnya lebih efektif yang ini menurut saya kenapa karena terlihat sekali apa ya riwayatnya ibaratnya seperti itu ya oh jadi induk ini pertama anaknya kedua dari ini ini susunan berikutnya ketiga nah jadi terlihat riwayatnya terstruktur seperti itu oke pembahasan berikutnya yaitu tentang hyperlink ini saya new sudah buat baru style disini style type seluruh dengan text text CSS oke untuk defaultnya defaultnya pengulisan sintak untuk hyperlink yaitu A seperti ini nanti juga bisa-bisa kita buat dengan kelasnya A disini nah dalam aturan link disini ada terbagi menjadi tiga bagian sebenarnya ada 4 ada link aktif link aktif terus hover dan visited tapi saya akan terapkan yang tiga karena aktif sama visited itu tidak ada beda ya jadinya saya terapkan tiga link hover visited seperti itu begini penulisannya kita definisikan dulu ya elemennya elemen untuk link yaitu A A titik dua titik dua itu mempertegas A untuk sebagai apa sebagai link link seperti ini terus yang selanjutnya apa selanjutnya biasanya antara nilai link dan visited itu sama nilainya sama kalau membuat efisiensi dengan nilai yang sama bagaimana caranya kita buat disini koma nah a. a. visited seperti itu kita enter misalnya saya masuk kontak disini sekarang oke disini langsung disini misalnya terus apa biasanya link dan misalnya jadi disini saya buat misalnya color titik 2 blue terus yang kedua color nya blue oke misalnya font size font size titik 2 misalnya 14px seperti ini ya terus berikutnya kita buat lagi a. 2 hover hover itu saat pointer diarahkan ke text ke text yang terkait dengan link ya atau objek objek link nya seperti itu misalnya disini saya buat text decoration text decoration underline jadi pada saat disentuh objek atau text link maka dia akan timbul garis bawah terus biasanya warna juga berubah color titik 2 misalnya disini red lalu misalnya font size langsung berubah jadi besar misalnya font size saya berubah misalnya disini menjadi 18px misalnya seperti itu setelah itu saya buat disini ahref sama dengan contoh .com salah salah lagi tes oke saya simpan selesai selesai selamat menikmati 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 font size selamat menikmati 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 terima kasih